Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak gimana kabarnya sudah puas liburannya semua puas ya liburannya di dua minggu ini kita masih belajar untuk online ketemu lagi nyata pelajaran awas dan protokolan pelajaran hari ini tentang pelayanan prima apa aja materinya materinya ada dua yang pertama adalah konsep pelayanan prima yang kedua ada unsur-unsur kualitas pelayanan prima kita bahas dulu materi pertama ya yang pertama konsep pelayanan prima yaitu ada konsep pelayanan prima ini dibagi beberapa yang pertama ada sikap atau itu perilaku yang harus ditanyakan ketika menghadapi pelanggan hal-hal yang tersebut meliputi pelayanan berdasarkan penampilan sopan dan serasi nah ini dilihat dari fisik dilihat dari fisik apa kiasan baju aksesoris pelanggan yang B pelanggan pelanggan dengan berpikir positif sehat dan logis ini sesuai dengan kita melayani secara penuh hormat penuh hormat bukan kita berarti menerendahkan diri ya tapi kita menghormati pelanggan setiap pelanggan yang datang kita menghormati dan tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan hanya ada pelanggan yang memang memaaf ada yang yang tidak lengkap tubuhnya atau memang ada yang kurang dari tubuhnya kita tidak boleh mentela itu jadi kita tidak boleh dan kita tidak boleh melihatkan ekspresi bahwa dia itu kekurangan itu yang kecil pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai untuk sikap menghargai ini beda setiap pelanggan beda-beda ya kan ada yang pelanggan yang kaya miskin atau kalangan yang berbeda itu tidak boleh di beda-bedakan dan ini termasuk yang 3s udah tau 3s nah senyum sapa salam itu termasuk dalam pelayanan sikap yang kedua perhatian kepedulian menu pada pelanggan baik berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya hal-hal yang meliputi konsep perhatian perhatian pelayanan terima jadi tadi kan ada sikap nah sekarang perhatian dalam perhatian itu ada apa aja sih hal-hal yang meliputi konsep pelayanan terima yang perhatian oke mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan ketika ada orang yang komplain atau ketika ada orang yang bertanya kita harus menjawab dengan sabar ketika ada orang yang komplain kita harus menjawab dengan sabar tidak boleh kita dengan marah kita kalian datang ke indomaret kalau kalian tanya mbak ini dimana pasti ada beberapa ada beberapa pelayan atau ada beberapa pegawai yang memberikan info itu dengan disini mbak saya antarkan ada yang cuma oh di di sebelah sana mbak cuma gitu aja enak mana enakan kalian diantar dihargai seperti itu Nah itu salah satunya yang B mengamati observing yang menghargai perilaku pelanggan nah untuk menghargai observasi ini itu tujuannya agar penjual memperoleh informasi sesuai mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan jadi observasi itu bukan kita memantau terus ya orang kesana kita ikuti orang kesini kita tidak bisa ikuti bukan jadi observasi itu kita bisa tanya atau Oh dia datang ke tempat makeup berarti dia butuh makeup mungkin bisa kalian bisa tanya Oh butuh makeup yang seperti apa mbak gitu tapi jangan diikuti teruskan kadang orang itu kalau datang ke toko kita dipantau terus itu bukan servasi atau itu bukan bukan observasi itu tapi itu seperti kita kayak mau muncuri gitu loh nah beda ya jadi kalau observasi itu beda kita itu dilayani tapi dia itu kita tak jadi kita ini sebagai pelanggan itu tahu oh pelayannya nyaman gitu bukan sebagai kita kalau mencuri ya yang C mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan nah ini sama juga mencurahkan penuh ini melakukan-akan komitmen untuk fokus melayani pelanggan jadi fokus untuk melayani pelanggan jangan ketika kita sudah tanya terus tiba-tiba ketika dia tanya balik kita tinggal bikin yang ketiga ini adalah tindakan atau action berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pelayanan nyata yang seperti apa ya Nah pelayanan nyata ini mencatat mencatat setiap pesanan pelanggan jadi kalau memang kita tidak ada di cafe atau teman-teman yang membentukkan catat kita catat jadi ini tindakan yang terlihat jadi bukan cuma kita lihat catat sebutan pelanggan terus kita terima dengan harapan tersedia gitu jadi kita catat semua itu membuat pelanggan lebih nyaman ya oh berarti saya dilayangi ini kalau memang kita atas kan biasanya ada pelanggan atau ada karyawan yang tidak segini harus minggu dua minggu atau tiga minggu BOD yang keempat kemampuan ability kemampuan adalah pengetahuan dan keterang-terang tertentu yang tetap diperlukan untuk menunjang pelayanan terima kemampuan ini contohnya mengembangkan motivasi kerja melaksanakan komunikasi yang efektif penampilan penampilannya sama pertama ya yaitu yang sikap yaitu sesuai dengan riasan itu penampilan seseorang baik baik yang bersifat fisik maupun penampilan fisik yang mampu meraksudkan kepercayaan diri secara debilitas yang hidup dari tiap lain nah ini maksudnya gini penampilan itu sama seperti dengan konsep kalenampilan yang utama yaitu sikap kalau sikap tadi itu sikap itu kan berhubungan dengan beberapa hal nah ini juga termasuk dari dia penampilan yang fisik atau yang fisik ya fisik ya sama takutnya kalau itu fisik ya hikap profisional tusuk jadi kalau ada reseptomis ya berarti dia harus profesional agak apa reseptomis terhadap yang agak ada gemuk ya ada yang cantik 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 itu bukan ratus ya bukan harus cantik cantik karena mental cantik karena itu apa yang cantik cantik semua yang keenam ada tanggung jawab satu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud keputulian nah maksudnya ini ketika ada tanggung jawab tanggung jawab itu berupa dengan banyak hal apa aja jadi dia itu sikap sikap yang tanggung jawab jadi ketika memang ada kilihanan atau memang ada yang barang yang harus dijaga yaitu yang perlu diperhatikan nah ini memang melisir keregian kalau dia tanggung jawab kan kalau memang ada barang ditukun yang 10 kalau memang terjual 5 jadi dia laporkan rumah kalau terjual hanya 5 tapi dia laporkan lama itu sudah tidak tanggung jawab nanti ada kerugian oke masuk materi kedua ya yaitu unsur-unsur kualitas pelayanan prima jadi tadi ada berapa untuk unsur untuk konsep pelayanan prima konsep pelayanan prima tadi ada 6 ya kalau untuk yang untuk yang unsur-unsur kualitas pelayanan prima ini itu ada beberapa yang pertama penampilan yang pertama penampilan contohnya penampilan penampilan yang menarik memiliki tubuh yang proportional dan kapan santun oke yang pertama bisa digunakan juga atau beberapa kalau penampilan ini sama seperti sikap dan kemakti konsep itu ada penampilan juga ya penampilan ini berarti intinya penampilan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan jadi bukan berarti orang sakit itu bisa masuk kemakti penampilan itu bukan ditunjang dari kamu jadi terasi baju kamu jangan mau pakai baju atas merah bawah hijau tuduhnya kuning jadi seperti berambu merah nah bedakan seperti itu ini sesuaikan keju sama aksesoris pasnya kecil kalau mau jalan kalau kuliah pasnya besar kalau mau sekolah pasnya besar kalau mau sekolah pasnya besar aksesoris itu sesuaikan metaknya juga ketika kalian naik ke kontak dan ke lembangan atau lembangan tetap 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 bisa mencolok tapi kalau kalian kekerjaan kalau mencolok sekali tidak tidak kalau seorang yang yang kedua kesopanan dan ramah sabar tidak egois karena masyarakat menggunakan jasa pelayanan yang tersebut tidak menolak karena dia menggunakan pelayanan dari perusahaan yang ke-ong yang ketiga mengetahui mengetahui kealian contohnya petugas pelayanan yang menurut tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu pengetahuan dan kealian ini itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan contohnya yaitu resursionis di bandara dengan resursionis di kantor kecil atau CVM pasti bedakan kalau di bandara dia harus memiliki bisa bahasa Inggris bisa bahasa Cina bisa bahasa beberapa bahasa kalau di perusahaan kecil tidak butuh itu bagaimana cara membuktikannya yaitu dengan sertifikat yang keempat 5 tempat waktu dan janji setiap kalian jadi satu perusahaan atau jadi perusahaan kalian mendapatkan tempat janji tempat waktu berarti datang ke kantor tepat waktu kalau jam 8 sudah ditampak dan kalau memang kalau membuat janji itu harus ditepati contohnya kita mengadakan 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 temenmu dengan pelanggan dalam kurung waktu kita dimakan terpenuhi dan kita harus terpenuhi kalau memang ada kita sebagai karyawan terus kita harus bilang mbak ini dua minggu lagi baru datang kalau memang tidak dua barang itu dua minggu tidak datang kita harus konfirmasi jangan dibiarkan sepatu saja sama pelanggan nah itu namanya kita dapat janji dan membuat karya membuat pelanggan tidak nyaman yang keenam kejujuran dan kepercayaan contohnya seperti jujur dalam bentuk aturan jujur dalam bentuk pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian pekerjaan tepat waktu jadi jujur itu bukan cuma jujur dalam perkataan ya tapi jujur dalam peperbaikan tepat waktu pekerja kalian laporan dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan masuk keluarnya uang yang ketujuh efisien pelayangan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif karena pelanggan menuntut hal tersebut kalau kalian pengguna restoran lebih mudah kalau kalian bisa masukkan gojek atau gofood grab itu lebih mudah jadi orang yang hendakkan malas keluar lebih suka belanja di situ kalau sekarang lebih rame tapi ya belanja di online lebih efektif dan efisien yang keelapan kapasitas sukun jika pelayanan yang dilakukan untuk ada pelanggan berupa suatu keputusan maka putusan harus memiliki kepastian hukum keputusan maksudnya keputusan hukum itu berupa seperti surat atau dokumen yang berhubungan dengan pemerintah itu juga bisa contohnya apain jadi ketika nanti ada yang tanya jika ada yang tanya nanti ada nggak yang detemen penduktian keterbukaan dalam bidang keuangan juga bisa jadi jangan salah gunakan untuk lembar lembar kertas kecil itu bisa berhubungan untuk 9 keterbukaan atau kegiatan yang memerlukan maka keterbukaan perlu dilakukan keterbukaan ini juga ada banyak keterbukaan dalam bidang keuangan juga bisa jadi kadangkan ada untuk pembiayaan ada biaya yang banyak peluang tapi nggak tahu itu biayanya kemana contohnya di pemerintah ada iuran iuran waktu waktu sembelian nah ternyata iuran sembelian itu kita nggak tahu uangnya dibelikan dengan apa cuma kita tahu diberikan lemah pamping sebagainya berapa kita tahu kita nggak ada anda tahu markt tidak terbuka yang ke sepuluh biaya ya dalam pelayanan perlu menentukan pembiayaan yang wajar oleh karena itu biaya harus disesuaikan dengan biaya masyarakat harus penasuran nah ini harus transparan dan biayanya harus sesuai dengan biaya masyarakat ketika kalian nanti ingin jadi penusaha itu kan harus menjad pasar nah pasar kalian itu apa mahasiswa siswa ibu-ibu atau masyarakat pengumum nah kita sesuakan harganya berapa sesuai nggak dengan daya beli masyarakat oke yang satu ke sebelas adalah tidak rasial mengurusan pelayanan sangat diperhatikan berbeda-beda agama kesukaan aliran serta politik karena segala urusan memenuhi jangkauan yang luas dan merata rasial ini berarti ada memang beberapa ketika ketika ada acara atau ketika ada sesuatu acara atau momen itu kita membedakan kan kayak hari raya gitu kita membedakan oh ya selamat gitu kan tidak semua melakukan selamat berwitri nah tidak semua juga melayakan selamat happy weekend atau apa gitu kan jadi beda-beda yang kedua belas adalah kesederhanaan proses dengan secara pelayanan kepada pelanggan harus diperhatikan kemudahannya tidak boleh berbelit-belit dalam pelaksanaannya untuk pelayanan kayak gini itu bisa berubah dengan apa yang lebih efektif untuk kesederhanaan pelayanan dengan aplikasi itu bisa sebagai contoh jadi itu kan lebih sederhana nah kalau sekarang di pegadaian itu ada kan aplikasi pegadaian nah aplikasi pegadaian itu kita bisa membayar melalui kayak pegadaian kalau duluan gak ada kita harus datang nah kalau di sekarang lebih mudah atau lebih sederhana oke ada pertanyaan dari sini kalau mau ada pertanyaan bisa tanyakan saya langsung atau bisa WA saya telepon saya atau email saya terima kasih semoga harinya lebih baik dan semoga hari ini ilmunya bisa diterima semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih